hai 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 billah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin nabi nasta'in walaim wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hai al-fatiha Hai bismillahirrahmanirrahim I menjamin keselamatan hewan untuk jaminannya hukum syaraq melarang menganiaya hewan secara keji seperti dibakar hidup-hidup dikurung dengan tidak diberi makan dan minum dipekerjakan di luar kemampuannya dan disembelih tanpa melalui penyambilaan yang sah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 205 A'udzubillahimina syaitanir wajim bismillahirrahmanirrahim wa idatawalla sa'afil ardi liupsida fiha wa yuhlikal harsha wa nashla wa allahula yuhibbul fasad artinya dan apabila ia berpaling dari mukamu ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan kerusakan tanaman-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasan dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naha antub soro bihaim matun au goyriha lilqotli artinya Nabi telah melarang menjarakan hewan untuk dibunuh dan sitiris hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kitab sulam ut-taufiq yang diriwayatkan oleh buhori iyakum wa misalatun walau bilkalbil akor ukuri artinya takutlah kamu akan menyiksa hewan walaupun pada anjing yang buas selanjutnya pembuktian bahwa Islam aturan Islam aturan Islam adalah menjamin bukan hanya manusia tapi juga keberadaan hewan-hewan yang ada di bumi ini bumi ini sudah diciptakan oleh Allah dengan pemeliharaannya ada harimau di hutan ada buaya di sungai ada kodok ada ular semuanya adalah untuk keseimbangan alam seekor sapi dia bukan hanya memakan rumput tetapi setiap tujuh meter sapi akan mengeluarkan kotorannya dan kotoran itu menyuburkan kembali bumi bagaimana popularitas yang terlalu banyak kemudian akan menjadi wabah ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan yang besar bagaimana nyamuk-nyamuk dibutuhkan tetapi juga kalau jumlahnya terlalu banyak membahayakan Allah membuat cecak Allah membuat kodok dan lain sebagainya itu dinyatakan dalam ilmu sunatilah sehingga diakui oleh para ilmuwan oleh para profesional ternyata tidak ada kehidupan hewan di bumi ini kecuali untuk menjaga ekosistem bumi untuk menjaga kontanitas stabilitas bumi kenapa hutan dibutuhkan kita tinggal baca aja sekarang bagaimana ekosistem baik tumbuhan ataupun hewan di bumi ini ternyata memberikan epek manfaat bagi kehidupan manusia sebelum itu ditemukan sebelum para ahli mencoba menghitung Islam sudah menyatakan sudah menyatakan hukum-hukum sudah mengikat dengan hukum dengan konsekuensi surga dan neraka agar tangan-tangan manusia tidak mengganggu bahwa mahluk-mahluk yang ada di bumi ini juga berkembang evolusi berkembang evolusi akan mengikuti lingkungannya itu sendiri semua hewan berevolusi manusia pun berevolusi sampai pada akhirnya ada Cina Jepang dengan mata yang sipit ada Eropa dengan warna kulit yang bule ada Arab lalu ada yang hitam itu apa negro itu semuanya evolusi waluhulayuhibbul pasad Allah tidak mencintai orang-orang yang menghancurkan ekosistem Allah tidak cinta artinya Allah membenci kepada orang yang merubah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia dengan alasan apapun saya kira hari ini tinggal kreatifitas kita untuk bisa membuktikan dengan kajian-kajian akademis kalau Allah itu waluhulayuhibbul pasad terkait bagi orang yang berjalan di muka bumi lalu kemudian tangannya merusak sumber-sumber air dulu mahal bensin daripada air putih sekarang air putih lebih mahal daripada BBM belum lagi kalau kita kekhawatiran kekhawatiran suhu global dimana para ahli menghitung kontur bumi ini ada gunung yang menjulang ada juga daratan lembah yang kebawah lalu kemudian kalau gunung es di Kutub itu mencair semua maka bumi ini rata-rata akan tenggelam 40 meter jadi kita itu akan di bawah perbukaan air 40 meter nah sementara yang menjaga itu adalah ozon lapisan ozon ini yang memfilter panas matahari agar untuk bisa menjadi kehidupan tidak menjadi musibah atmosfer ini akan terjaga dengan hutan-hutan yang masih perawan hutan-hutan yang lindung bumi mulai di eksplotasi dengan gas dengan alasan kebutuhan penerangan bukan hanya BBM tapi BBG sekarang semua diambil jadi Islam membuktikan menjaga ekosistem bumi Islam membuktikan menghargai lingkungan Islam membuktikan menghargai hewan dan tanaman ini luar biasa jika saja hukum-hukum Islam terserah apakah negaranya negara Islam atau bukan negaranya bukan negara Islam tetapi jika nilai-nilai Islam ini tertanam dalam setiap individu manusia yang beriman tentu kalau yang beriman pasti ada khauf ada takut ada roja ada senang senang akan nilai yang akan diberikan oleh Allah bagi yang melaksanakan akan menjaga diri karena takut ada neraka sebagai ancaman ini disampaikan bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan maka apapun negaranya siapapun negaranya akan menjadi negara sejahtera di Eropa bukan negara Islam tetapi nilai-nilai Islam dilakukan di Amerika beberapa negara yang bukan negara Islam tetapi nilai-nilai Islam diambil disana petani kalau di KTP-nya pekerjaannya petani itu menjadi orang yang berharga tapi kalau di KTP-nya pejabat itu menjadi tidak berharga jadi suatu saat kamu pemimpin bangsa ini jadi apapun levelnya harus menjadi giro harus menjadi keinginan masing-masing untuk bagaimana nilai-nilai Islam hukum-hukum Islam ini berjalan tanpa harus berorientasi membuat negara ataupun tidak membuat negara tapi nilai-nilai Islam terus dikembangkan kemudian hewan hewan tidak diurus hewan dipekerjakan di luar kemampuannya hewan ditempatkan bukan pada tempatnya tanpa alasan-alasan yang konkret tanpa alasan-alasan yang jelas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam melarang jadi Allah Rasul sebagai Asyari'u sudah membuat keputusan hukumnya dengan keputusan ini menyatakan Islam begitu cinta terhadap alam cinta terhadap lingkungan bahkan hukum Islam adalah yang menjaga ekosistem dunia ini kehidupan ini terus J menjamin kepentingan umum untuk jaminannya hukum syara melarang mengganggu kepentingan umum dalam keadaan aman seperti mengganggu kelestarian air ketertiban lalu lintas firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'arab ayat 56 A'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim walatub sidufil ardi ba'da islahiha artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya peraturan-peraturan tersebut dilindungi oleh hukum syara sehingga kepada orang yang mentaatinya diberi garansi masuk surga dan neraka bagi yang melanggarnya dan neraka bagi yang melanggarnya ini sebagian kecil aja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 10 10 dulu tidak ada peraturan-peraturan yang apa yang ditulis sholatub sidufil ardi ba'da islahiha tidak ada tetapi dulu itu pakai bahasa lingkungan pakai bahasa daerah pakai bahasa yang populer di daerahnya awas awas ulah kamladinya lomba juri awas ulah kadinya dirinya ma'ya jinan awas ulah kadinya dirinya ma'ya nunyiri muri karena masyarakat pada saat itu ada animism masyarakat yang sangat gampang percaya terhadap kebendaan-kebendaan maka sikap perilaku masyarakat memakai bahasa yang berada di saat itu awas ulah kadinya ayat ma'ya jurigan dirinya ma' pada saat itu masyarakat memang lagi takut dengan juri padahal yang dimaksud bukan disana ada juri tetapi disana ada sumber air awas dirinya ma'ya yang cahit tempat cicing na'jin bukan berarti disana ada jin tetapi bagaimana perlindungan kebijakan generasi masa lalu melindungi tempat-tempat umum tempat-tempat yang dibutuhkan oleh semuanya baik manusia atau bukan manusia memakai bahasa apa bahasa pada zamannya awas dirinya ma'ya tempat jin sehingga yang dimaksud bukan jin ada disana tetapi bagaimana mata air itu bisa tetap stabil mata air itu tidak terganggu hari ini jujur siapa yang punya mata air semuanya adalah para perusahaan-perusahaan besar Denon dengan akuanya lalu semuanya sudah diambil oleh para penguasa sehingga terus dieksploitasi diambil diambil habis-habisan sehingga apa namanya jumlahnya pun melebihi kuota lubang yang ada karena disedot sehingga masyarakat minum akhir saja sudah harus beli hari ini sudah harus beli baru hari ini ada bilang awas jangan minum aqua itu produk Yahudi itu Denon tidak bisa karena terlambat terlambat ini sudah masuk kepada bisnis sudah masuk kepada persaingan ekonomi tempat-tempat yang berguna untuk kepentingan umum tolong jaga bersama menjaga kelestarian tempat-tempat yang diperlukan oleh semua pihak adalah surga merusak tempat-tempat atau apapun yang dibutuhkan oleh semua pihak konsekuensinya adalah neraka Allah sampai mengaitkan dengan surga dan neraka apa kepedulian Islam terhadap tempat-tempat umum tempat-tempat yang diperlukan oleh semua pihak tidak ada agama lain maaf karena tidak ada agama tidak ada yang lain 10 minimal ya 10 minimal kita membaca firman-firman Allah hadis hadis rasul bagaimana Islam menjaga kemaslahatan kebahagiaan kebahagiaan lalu kemudian menjaga kesehatan menjaga kehidupan di dunia ilamaya seluhu ma'ashahum kita tinggal mencoba dan mencari-mencari lagi mencari untuk apa untuk kita lebih yakin mencari informasi kebenaran untuk kita lebih yakin bahwa Islam ini rahmatan lil'alamin bahwa Islam ini memberikan jaminan kesejahteraan kedamaian kesuksesan dalam hidup di dunia bismillahirrahmanirrahim sarana kebaikan untuk diakhirat antara lain a. akidah untuk memelihara keutuhan keimanan hukum syarah menyelenggarakan pelajaran ak'aid sebagai akidah islamiyah perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 71 sampai dengan 73 bismillahirrahmanirrahim wasiqa al-lazina kafaroo ila jahennam zumaroo hatta iza jauhoha futihat abwaabuha waqala lahum khujanatuhah alam yaktikum rusul minkum yaktu yakti yaktilun alaykum ayat rabbikum wa yungzirun kum liko wa yungzirun kum liko a yawmikum hatha qaloo bala walakin haqqat kalimatu al-azab artinya orang-orang kafir dibawa ke neraka jahennam dengan berombong-rombong sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada penjaga-penjaganya apakah belum pernah datang kepadamu rusul-rusul diantaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini mereka menjawab benar telah datang tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir dan ayat Bismillahirrahmanirrahim artinya dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan pula sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya kesejahteraan dilimpahkan atasmu berbahagialah kamu maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya bumi ini diciptakan oleh dat pencipta Allah langit ditinggikan oleh dat pencipta Allah bumi dihamparkan laut dibirukan kita hidup dihidupkan olehnya dia menghendaki apapun terjadi dia tidak menghendaki apapun tidak akan terjadi dan Allah telah memberikan peraturan peraturan Allah telah memberikan arahan-arahan di dalam mengawal bumi dan langit ini di dalam mengawal diri di dalam mengawal kehidupan hidup ini masalah dan masalah itu adalah bahan ibadah hidup ini adalah problem dan problem itulah adalah neraka problem itu adalah surga hidup ini adalah masalah masalah inilah surga kita dan masalah ini pulang neraka kita kalau hidup tanpa masalah justru kita bermasalah kalau hidup bukan sebuah problem maka itulah problem kita yang sebenarnya problem yang kita hadapi membuktikan kita bukan orang yang memiliki problem tetapi perlu kita membawa aturan aturan tapi perlu kita memakai arahan arahan hukum hukum islam dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah dan problem metika itu jika kita menyelesaikan masalah dan problem dengan caranya Allah dengan petunjuk Allah itulah yang dimaksudkan jika kita menghadapi masalah atau problem tanpa memakai cara Allah tanpa memakai peraturan Allah itulah neraka bagi kita nah di akhirat Allah menjaminkan siapapun yang kalian mendapat masalah lalu kamu diselesaikan dengan secara sara siapapun kalian yang mendapatkan problem tetapi menyelesaikan problem itu dengan agama bukan menyelesaikan program dengan saitonia bukan menyelesaikan masalah dengan cara-cara setan dengan cara-cara emosi yang jeleh bagi siapapun yang tidak melaksanakan ajaran agama digiringlah suatu saat nanti di akhirat digiring dengan segala keadaan ada badannya masih utuh tapi kepalanya berganti dengan hewan ada yang punya kaki tapi jalannya dengan perut bagaikan ulat ada yang tubuhnya masih tetap ada tetapi dia bergelimang darah dan nanah ada yang di bumbunya cantik dan putih tetapi disana berubah bentuknya menjadi bentuk hewan tergantung bagaimana kehidupan di dunia digiring dengan matahari tujuh yang begitu dekat panas matahari hari ini satu matahari dengan jarak yang sangat jauh terasa panas apalagi panas tujuh matahari menyoroti dalam satu apa dalam jarak yang dekat digiring semuanya tidak tidak ada yang bisa diam bagaikan kerikil-kerikil kecil yang ditiup dengan angin yang kencang bagaikan kotoran-kotoran debu yang ditiup oleh angin atau yang disebrot dengan air tidak ada yang tersisa semuanya harus berangkat terjaring dengan panas matahari terjaring dengan apapun sebisa mungkin mereka berjalan dengan perut dengan kaki dengan mulut ada yang lidahnya menjulur panjang ada yang matanya keluar tergantung bagaimana orang di dunia hatta idha jauha sehingga sampailah kepada gerbang neraka jahannam di gerbang itulah histeris jeritan-jeritan yang melengking di gerbang itulah air mata bercampur darah penyesalan teriakan-teriakan permohonan semua berbaur tangisan semuanya menjerit semuanya ada di sana begitu datang di pintu neraka maka ada suara yang bertanya ketika permohonan permohonan itu ya Allah kembalikan kami ya Allah maafkan kami semua kebaikan yang merasa dia melakukan kebaikan disampaikan permohonan agar tidak dimasukkan kepada neraka apa memang dulu di bumi tidak ada utusan-utusan yang datang dan menyampaikan di telingamu bahwa ini adalah fakta yang akan terjadi bukankah pada saat itu sudah sampai ke telingamu kamu itu harus baik jangan buruk kamu harus beribadah jangan maksiat kamu harus patuh kepada ibu dan bapak jangan melawan ibu dan bapak kamu harus taat kepada guru jangan melanggar apa yang diperintahkan oleh guru semuanya sudah tersampaikan siapapun yang memiliki akal sempurna baik dengan lisan ataupun tulisan pasti dia akan tahu mana benar mana salah apakah tidak ada utusan-utusan yang menyampaikan kebenaran di hadapan apakah kamu tidak pernah mendengar ada nasihat yang datang kepada telingamu yang bacakan tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu dan menyatakan bahwa inilah hari yang pasti akan terjadi lalu bala mereka tidak bisa berdusta betul telah datang kiai telah datang sahabat telah datang teman telah datang guru dan kata-katanya memberikan nasihat tetapi pada saat itu kami menolak akan nasihat-nasihat itu ya sudah inilah penjelasan terakhir di dunia kamu bisa salah tapi dianggap benar di dunia kamu tetap bisa maksiat tetapi tetap sehat di dunia kamu bisa melawan aturan sedangkan tetap kamu dalam kondisi yang baik bicara setinggi langit lidah tidak bertulang semua bisa dibohongi mahkamah institusi dunia bisa dibohongi guru bisa dibohongi orang tua bisa dibohongi kamu bisa menyelesaikan masalah dengan mendustakkan semua orang tetapi hari ini final hari terakhir konsekuensi terakhir tidak ada lagi hujah tidak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkan kamu sehingga mereka masuk semuanya di pintu neraka kenapa karena mereka semuanya tidak beriman dan melaksanakan maksiat kepada Allah tetapi di sisi lain orang-orang yang tetap istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah yang jatuh bangun dia memperjuangkan diri menghindar apa yang Allah larang satu persatu walaupun kecil amal-amal itu dilakukan satu persatu dosa-dosa yang kecil dimohon ampunkan kepada Allah tiada hari kecuali dengan ibadah tiada hari kecuali dengan ketaatan kepatuhan terhadap Allah terhadap Allah dan Rasulnya di dunia mereka orang yang miskin di dunia mereka orang yang terpinggirkan di dunia mereka orang yang paling ada di belakang tetapi jiwa-jiwa mereka penuh keyakinan dan keimanan begitu sampai hatta idha jauhah baru saja sampai belum sampai di pintu masih di halamannya pintu surga itu terbuka di dalamnya sudah ada bapak kita di dalamnya sudah ada ibu kita di dalamnya sudah ada orang-orang yang kita cintai disanalah orang yang berikan nasihat-nasihat baik kepada kita disanalah orang-orang allazina an'amca alayhim orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu ada suara apa waqallahum khusaratu assalamun alaikum timtum seorang cucu yang baru datang melambaikan karena disana sudah ada kakenya seorang anak melambaikan tangan karena di dalamnya ada ibu yang dicintainya ada sahabat disana yang dulu bersahabat dengan kita di dunia karena saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan sudah ada di dalamnya saling melambaikan tangan lalu kemudian suara selamat wahai kalian orang-orang yang beriman selamat silahkan kamu masuk surgaku semua orang-orang mu'min masuk di surganya Allah ini ayat menjaminkan bahwa orang yang tidak memakai tawhid tidak memakai agama tidak memakai hukum syara neraka tetapi jaminan yang melaksanakan hukum Allah adalah surga bahwa Islam adalah menjamin kehidupan di akhirat dengan surganya Allah terus B beribadah beribadah kepada Allah tidaklah asal-asalan melainkan ada peraturan peraturan tertentu yang disebut hukum pikih untuk menjamin benarnya ibadah kepada Allah anak-anakku sekalian surga yang sudah kita tahu tetapi ingin ke surga ini yang tidak pernah kunjung datang neraka sesuatu yang kita pahami neraka sesuatu yang kita tidak ingin di dalamnya tetapi neraka tidak menjadi penjaga diri untuk bermaksiat surga kita tahu surga dengan segala keindahannya kita paham surga sudah menjadi harapan dan keinginan tetapi surga sama sekali tidak mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah kenapa ini yang menjadi masalah saya sering menyatakan memotivasi diri yang tidak berani yang tidak berani bermaksiat ingin ke surga dengan konsekuensinya sekecil apapun itu amal tidak pernah kita abaikan itu kecerdasan imaniah kecerdasan imaniah itu semata tidak dihasilkan dari kecerdasan fikroh berfikir boleh jamul jawamenya katalar boleh alfiahnya katalar boleh tetapi katalar al-quran katalar al-hadis katalar kitab-kitab alfiah mantek juar maknon tidak menjamin surga menjadi penjaga diri menjadi motivasi dirinya katalar 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 hadis katalar semua materi-materi agama katalar usul fikir usuludin di dalam pikirannya muncul tetapi tetap neraka bagi dirinya tidak akan menjadi penjaga karena neraka akan menjadi penjaga diri untuk tidak masyarakat surga akan menjadi motivasi untuk kita melakukan sekecil apapun kebaikan itu bukan hasil sebuah karya pemikiran tapi itu buah dari sebuah amalia anda tahu surga anda ingin ke surga dan ingin sekecil apapun kamu tidak menanggalkan pisurgaun itu kamu harus cerdas imaniah kita ingin kita tahu neraka kita takut ke neraka dan kita terjaga tidak melakukan apa maksiat itu bukan kecerdasan yang lain kecuali keserdasan imaniah Allah menyampaikan wa'bud robbaka hatta ya tiakal yakin wa'bud robbaka hatta ya tiakal yakin yakin buah dari sebuah kepatuhan yakin buah dari sebuah kepatuhan apa itu yakin yakin itu adalah ketika mata memandang ketika telinga mendengar lalu ada getaran dalam jiwa lalu kemudian ada pagar dalam sikap dan perilaku itu yakin saya sering contohkan kepada kalian kita contohnya hari ini kita sudah habis bekal sudah tidak punya duit lalu ke warung hanya bisa menonton orang-orang yang menikmati bala-bala lalu melihat di sudut bubur Mang Didi hanya bisa melihat orang yang makan bubur sementara diri sendiri hanya menelan air liur karena sudah tidak punya uang untuk membelinya di saat-saat derita seperti itu ada berita tuh ibumu datang tuh ibumu datang ketika ibumu datang ternyeng pada telinga apakah kamu masih menelah hidung ibumu apakah kamu masih tetap mengingat-ingat rambut ibumu apakah kamu masih mengingat-ingat bagaimana bentuk bibir ibumu nonsen tidak ada yang ada bubur sekarang gue beli yang ada bala-bala gue beli semuanya bukan melihat bagaimana rambutnya bukan melihat bagaimana sorot matanya bukan melihat bagaimana bentuk bibirnya enggak tapi yang terasa adalah belian cinta kasihnya sehingga bubur itulah yang akan saya beli kebutuhan pada saat itu ternyata ada sugesti lain dalam jiwa itu yakin namanya baru itu namanya apa yakin yakin itu dari mana itu buah daripada sebuah apa amal kamu boleh jadi santri 18 tahun disini 20 tahun disini tapi kamu membiasakan dosa jangan pernah surga menjadi motivasi diri kamu mondok di pesantri dimanapun 25 tahun tetapi membiasakan dosa jangan pernah neraka menjadi penjaga diri tapi kamu mondok hanya 2 hari bila perlu kamu mondok hanya 2 minggu hanya 2 bulan tapi kamu bertahan bertahan tidak melakukan dosa kamu bertahan sekecil apapun kebaikan dilakukan saya kira ketika terdengar Allah wa zilat kulubohum hatinya akan terperangah hatinya akan terobsesi jiwanya akan melayang penuh dengan kesegaran dan kenikmatan dalam kehidupan makanya Allah menyampaikan ini neraka buat kafir ini surga buat apa buat islam apa yang ada dalam hati kita tidak pernah menghentikan ngantuk pun tidak pernah berhenti ngantuk pun tidak pernah berhenti tetap aja ngantuk padahal ini suatu fakta yang disampaikan ngantuk aja ngomong aja gak pernah berhenti padahal surga disampaikan saya bagaimana menyampaikan sedikit puitis tadi menyampaikannya baik tentang neraka ataupun surga saya melihat yang ngantuk tetap aja ngantuk apalagi kalau bukan santri coba bayangkan artinya apa artinya jujur bertobatlah kita karena kita merasakan nah ini biasa-biasa aja noong lah biasa nanti juga wuduk selesai ini kayak gitu gitu lah sedikit amal lah kecil itu nanti barang nanti yang besar begitu makanya yang apa yang terakhir ada catatan beri beribadah 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 kepada Allah tidaklah asal-asalan ya tidaklah asal-asalan beribadah bukan sesuatu yang asal-asalan teknik dan montasinya diatur nah diatur dalam kalimat taibah la mat luba illallah diatur harus sesuai ibadahnya dengan ketentuan ketentuan fikir pastikan ibadah kita sah pastikan ibadah kita tidak ada mani pastikan ibadah kita tidak batal pastikan ibadah kita itu benar sah karena ibadah itulah yang akan membuat neraka menjadi pagar dalam hidup ini surga menjadi motivasi dalam diri kalau tidak itu jangan biarkan walaupun bapak lukiai besar kanan bukankah anaknya rasul bukankah yang biadam itu istrinya rasul istrinya nabi lut suaminya nabi dan rasul kanan bapaknya nabi dan rasul ini orang yang beriman akan menjidadah maka akan bertambah keimanan kenapa kita masih tetap aja ngantuk tetap aja ngobrol tetap aja cura-coret dan lain sebagainya itulah tolok ukur kita guru kadal menutur inung kadal nga kanung bapak kadal nga juga anunyaahkan diri iwalti diri sorangan gak bisa saya memaksa rasul pun hanya balagul mubin kamu rasul hanya menyampaikan tidak bisa ngasih apa hidayah dan sekali lagi anda tahu neraka anda tidak meneraka dan ingin neraka menjadi pagar diri ibadahlah anda tahu surga anda ingin ke surga dan ingin surga menjadi motivasi diri beribadahlah jangan sombong karena kamu ketalaran Al-Quran gak ngepek jangan sombong hanya ketalaran hadis gak ngepek jangan sombong karena keturunan kiai gak ngepek jangan sombong karena saya pintar abc gak ngepek semuanya yang ngepek adalah wa'abot rabbaka hatta yatiyakal yakin yakin adalah buah daripada apa ibadah ayo kita berlomba ibadah berlomba di hadapan Allah jatuh bangun kita ibadah di hadapan Allah ya Allah inilah aku Udin yang orang lain hinakan yang orang lain tidak melihat tidak apa-apa tapi ingin kau saksikan akulah yang setiap malam bangun yang setiap malam saya bertahajud yang setiap pagi saya berduha yang setiap kadang-kadang meneteskan air mata karena mencari atas dosa dan kesalahan jadilah Udin jadilah Udin walaupun wajahnya tidak seberapa walaupun kulitnya tidak seberapa tapi di hadapan Allah bersinar cahaya Udin kenapa? karena si Udin orang yang patuh setia ketika dia tahu neraka dia akan menjaga diri ketika dia melakukan sedikit amal terlihat surga ketika ada sedikit aja kemaksiatan tetap segera lihat apa? lihat neraka nah ini bahwa Islam menjamin keselamatan apa? dunia dan Islam menjamin keselamatan akhir akhirat terus baca Bismillahirrahmanirrahim pasal 6 hukum adat adat atau kebiasaan yang menjadi landasan hukum syara bertarifkan sebagai berikut nah dari apa halus pembacaan wabik tidak ada yang membaca Quran wabik baratu ini talar tekan jiri raja tutupkan itisolu indartibati sababi wal musabab bitakaruri ma'asyahati takholu fi wa'adami takthiri sok sekali itisolu indartibati sababi wal musabab bitikro bitakaruri ma'asyahati takholu fi wa'adami takthiri salah sama hayang bukaka bogok pacara wabik tetos ageng tetos desa gaduh kabung goh takudu daki jikat gigi itu ada pangganteng lah anak orang wabik hafidul eh wabik hafidul aziz ada oh ksfti ngalian ngelihiji weh tetos ageng ikat gigi pasal ngilap hukum adat sok bagian ngelogat ngelihiji harast xton minh ksfti my nak ng hot